Hai Assalamualaikum teman-teman Selamat datang di Dival Fari Channel dan terima kasih udah pada ngejogrok dimari guys Oke langsung dari showroom Toyota Auto 2000 BSD guys Bang Dipal balik lagi setelah melihat Fortuner nah Bang Dipal lihat Innova baru nih waduh Innova facelift tahun 2020 yang udah ganti tampang dan action interior yang lebih elegans Nah seperti setiap kelengkapannya seperti biasa Bang Dipal ulas luar dalamnya spesifikasi dan harga OTR nya langsung Bang Dipal tanya sama salesnya biasa Mas Fardy Oke pokoknya buat yang minat buat penggemar Innova ya Innova lovers pantengin terus videonya sampai habis sebelum lanjut nonton mohon supportnya dengan cara klik subscribe beserta loncengnya ketik komentar yang bermanfaat dan membangun apabila sobat suka klik jempol ke atas dan share bila perlu saksikan Dival Fari Channel sesaat lagi Selamat menonton sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax ini adalah yang tipe G yang tipe V ada di belakang nanti Bang Dipal mampir ke belakang ya untuk melihat perbedaannya nah langsung aja nih perubahannya di depan nah udah pasti grill bumper lampu sen fog lamp semua udah berubah ya lampu sennya udah nggak menyatu lagi seperti model grill yang sebelumnya vok lampnya pindah ke tengah situ tuh wah mirip expander wedeh mantap ya lampu sennya jadi disitu sendiri tuh di pinggiran situ nah terus untuk yang G ini nggak terlihat standar standar amat sekarang udah ada krumnya nih dan grillnya semakin lebar ya semakin doer kebawah begitu terus di tengah sini actionnya action abu-abu metallic glossy waduh di tengahnya ada emblem Toyota gede banget seperti ini guys Wah build quality nya oke lah finishingnya rapi dan disini nih Wah ada list chrome juga lebih nih di ujung lampunya sini dan lampunya untuk yang G dia masih halogen reflektor biasa belum yang projector ya projector halogen atau LED nanti kita lihat perbedaannya yang tipe V ya Nah dalam keadaan menyala dia seperti ini ya lampu depannya lampu utama dia masih halogen warna kuning seperti ini disini lampu senja terus fog lampnya dia masih halogen reflektor juga warna kuning seperti itu dan lampu sennya ya seperti ini ya biasa lah kuning kedip-kedip begitu ya oke langsung aja kita ke bagian mesin ini mesinnya nah kebetulan yang didisplay di dalam sini yaitu Innova tipe G bensin ya mesinnya dia pakai 1 TR FE 2000 CC 4 silinder 16 katup DOHC dual VVTi tenaganya 139 PS diputaran 5600 RPM dan torsinya 18,7 KGM diputaran 4000 RPM Nah untuk yang diesel dia sama seperti mesin Fortuner yang diesel ya 2G DF TV 2400 CC 4 silinder DOHC kalau yang diesel ini tenaganya memang ya satu mesin yang sama ya tenaganya itu 150 PS diputaran 3400 RPM dan torsinya itu 400 Nm diputaran 1600 sampai 2000 RPM cukup bertenaga oke ini dia fisiknya seperti ini ya wah mobil baru pastinya mesinnya pun masih kinclong guys waduh satu ya satu TR mantap yuk ya ini bagian atasnya tuh kap mesin belum dikasih perdam seperti ini aja nah nah dari kiri ini terlihat jelas bahwa velgnya ini berubah ya velgnya seperti itu 2 ton dan 5 baut roda tetap untuk pengereman yang depan cakram ventilasi yang belakang dia masih tromol seperti itu ya modelnya kayak gini nih velgnya nah sip mantap terdapat emblem dual VVTi disini nah yang ini warnanya silver metallic dan ini spionnya masih sama seperti yang dulu tetap ada lampu sen LED disini nah seperti ini aja bagian sampingnya yang berubah di bagian ban oke untuk belakang perubahannya enggak ada sih kalau di belakang masih sama seperti dulu cuman Innova G ini ada tambahan fitur kamera mundur kalau dulu enggak ada kamera mundurnya sekarang ada tuh kayak gitu ya ada rear wiper rear defugger belum ada ada hackmoon stop line di spoilernya sini dan antenanya pun sudah syaksin seperti ini ya Yes kita lihat kapasitas bagasinya sekalian deh nah ini handlenya sudah elektrik nih udah enggak mechanical cuman belum ada power backtail nah ini udah pasti bisa masuk koper besar tapi dimasukin dalam keadaan miring ya kalau berdiri mentok ini pintu bagasinya dan ini kalau teman-teman mau mendapatkan ruangan bagasi yang lebih luas ini tinggal tarik aja dia pelipetannya ke samping sama seperti abangnya Fortuner nah tarik dua kali sini ya lalu dikaitkan seperti itu tuh pengaitnya tuh Yes udah dipragin ya di Fortuner ya kalian mampir aja untuk mempercepat durasi Oke langsung aja kita ke bagian interior deh nah ini dia interiornya kita lihat perubahannya ya action warnanya sudah berubah yang punya warna tembaga warna tembaga apa ya warna apa ya ya kayak begini nih ah sekarang berubah menjadi warna coklat gelap seperti ini kalau di warnanya Fortuner ini namanya Phantom bronze waduh cuman ini adanya di interior ya Oke pengaturan untuk yang Innova G ini masih manual nggak tahu ya yang V nanti ini kita lihat aja ini sudah lengkap sih ada re-cleaning sliding dan high adjuster Oke seperti ini ya ah Bang dival enggak mau ngejelasin secara detail karena sudah di review jadi Bang dival lebih expose ke perubahannya aja nih udah berubah ya nih warna coklat gelap kayak gini head unitnya juga sudah berubah dia lebih besar satu inch yang dulu 7 inch sekarang dia 8 inch untuk yang trim paling bawah ini tipe G ya ini pengaturan AC nya masih diputar-putar kompor seperti ini yes kalau yang di atasnya udah pasti pakai yang digital nanti kita lihat deh seperti ini tapi tetap dikasih AC ducting atau double blower weh Oke sampai di belakang juga ada tuh jadi berapa sih harganya Bang dival juga belum tahu ya nanti jadi kita langsung tanya aja sama salesnya tuh yang ada di sana namanya Mas Wardi Oke lanjut aja Halo Mas Wapi apa kabar Alhamdulillah sehat yang disana gimana SPK lancar Alhamdulillah ada aja lah ada aja udah di pagi sama Alhamdulillah ya Mas tadi kan udah lihat-lihat di Nova baru ya yang yang saya slift 2020 kan betul makin seger makin gaga tentunya lebih seger daripada ribon 2016 iya betul iya kan cuman ada yang hilang sayangnya nano ini hilang kenapa itu koronanya mau hilang juga kita doain amin 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 keadaan pandemi mulai normal kembali iya mas kerja yang bener dong tutupin ke atas lagi nih begini iya kelihatan nanti kayak gini Mas aduh iya Mas iya sebelum kita tanya-tanya otr-otr nya udah keluar kan udah udah keluar udah launching kan ya udah launching otr multiple g t manual mau luxury non-luxury semuanya udah lengkap semuanya udah lengkap oke tapi sebelum itu kita mau tanya kelebihannya yang sekarang tuh apa oke di luar untuk perubahan di interior sama eksterior kelebihan untuk pembelian Innova Fast Lift 2020 itu customer nanti akan mendapatkan benefit free spare part selama 50.000 kilometer 50 tahun eh udah jadi rongkok 50.000 50.000 atau atau 4 tahun 4 tahun 4 tahun atau 50.000 kilometer Oke jadi selama dia pakai Innova nih tinggal isi bensin atau isi solar aja isi bensin atau isi solar doang iya holi spare part sama semuanya yang ada di buku panduan untuk pergantian di tiap service iya ditanggung oleh Toyota ditanggung sama Toyota selama 4 tahun atau 50.000 betul masih kita dengerin ya Wah mantep nih yang mau beli Innova nih ayo waduh mantep udah ada bonusnya tuh ya Wah luar biasa jadi cocok banget buat usaha nih jadi selama 4 tahun itu nggak usah mikirin biaya perawatan betul nah pikirin aja buat modal bisnis betul mantap 4 tahun nggak usah mikirin belayah bayar servisnya gimana-gimana dateng aja sama Bang Diva pajaknya Innova yang sekarang pajaknya berapa sih Mas untuk yang tipe V kemarin itu sekitaran 5,8 5,8 tipe V yang diesel ya berarti range-nya kan berarti yang diesel itu tipe V sekitaran 5 juta sampai 5 juta sampai 6 juta lah ya pajak tipe diesel kalau yang bensinnya itu diantara 4 juta sampai 5 juta nah jadi pajak tahunannya untuk Innova terbaru nah segitu tadi ya Mas ya betul nah jadi buat yang merasa kalau misalkan wah mahal banget ya pajak wah tenang kan 4 tahun nggak nggak ada biaya perawatan nah buat nabung pajaknya ya nggak jadi nggak usah mikirin servis nggak usah mikirin apa mikirin pajak aja nabung-nabung wah kebayar lah setahun segitu ya nabung ya nah oke harga OTR-nya nih Mas yang yang paling rendah tipe G-Manual untuk tipe G-Manual itu udah 337 Pak 337 Pak ada selisih yang bensin ya ada selisih berapa sama yang lama sekitar 10 juta sekitar 10 juta ya cuma benefitnya tadi oke yang yang lama nggak ada benefit 3 part sama sorry nggak ada benefit 3 part nya ya kalau yang baru kan ada sama ada perubahan segala macem yes nah segitu yang 10 juta ya itu yang standar yang paling mana Ventura masih ada Ventura masih ada masih ada ya Ventura diesel udah itu di angka 495 495 Gope kembali goceng kembali goceng kembali goceng buat beli GoPro bisa beli handphone ya itu ya oke jadi nanti secara lengkap ya seluruh pipenya banyak ya banyak-banyak-banyak ya makin banyak ya makin banyak perutahan Ako UR-nya PR-nya sudah dipakai G sama V Titu tiap-tiap trim G-P-Q ada luksurinya ada luksurinya ada luksurinya yang TRD udah abis Udah abis nyesel ya ngga order tuh ha 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 cuman 2000 unit ya Mas ya 2000 unit se-indonesia oke saya menyumbang 4 unit mantap alhamdulillah tapi tenang aja tunggu limited edition yang lain di toyota pantau terus pokoknya di dipalvary channel oke mas wardi itu aja terima kasih sama sama bang dipal kita ketemu lagi guys bang dipal undur diri dulu sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih ya mas makasih ya mas i got a bad feeling about this halo mas wardi apa kabar halo mas wardi mas wardi jangan lupa pelo ulang 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 gimana sih ngulur ngulur mas ya halo mas wardi apa kabar halo mas wardi apa kabar alhamdulillah baik bang duval apa kabar gimana berak lancar gimana berak jualan lancar gak ha 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 ya selamat menikmati selamat menikmati